Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello bright people Balik lagi di seri ICT Accessibility Bersama saya Dimas Kita sekarang masih nih Terkait dengan soal iPhone ya Dan sebagaimana kita tahu Bahwa iPhone itu adalah salah satu device Yang sangat accessible Untuk penyelan disabilitas Khususnya buat person with Visual impairment ya Yang penyelan disabilitas Netra gitu lah ya Nah makanya iPhone ini Buat teman-teman Itu bisa dikatakan Bukan jadi barang luxurious lagi Apapun jenisnya ya Mau iPhone yang second atau yang baru atau yang gimana Tapi sudah menjadi Barang pokok Karena dengan ini Mengembalikan fungsi Untuk bisa ngetik Bisa berkomunikasi Bisa apa Bekerja juga Dengan menggunakan Alat ini gitu ya Dan Banyak hal-hal yang Sebelum kita tidak bisa Tapi Menjadikan iPhone ini sebagai alat bantu Salah satunya adalah Ini Fitur accessibilitas yang baru ada di iPhone Sorry Di iOS 16 ini gitu ya Jadi buat kamu Yang sudah bisa upgrade ke iOS 16 Dari mulai iPhone 8 ya Sampai iPhone yang terbaru 14 Itu ada fitur Untuk magnifiernya itu Atau kaca pembesar Itu diperbaharui Sehingga kita bisa Mendeteksi pintu Keren gak? Jadi kita bisa tahu nih Dengan iPhone Ketika kita sedang ada di suatu ruangan Atau suatu posisi Kita bisa Pakai iPhone kita Untuk tahu Dimana lokasi pintu Dimana lokasi pintu Terus pintunya itu Dibukanya itu Bagaimana caranya Ditarik atau didorong Dan juga Kalau ada tulisannya di pintu Contohnya gimana sih penggunaannya Contohnya itu Kalau misalnya kamu Masuk ke Sebuah hotel Atau apartemen Lalu kamu Mau tahu nih Pintu Kamar nomor kamu Yang mana gitu ya Kalau kamu lupa Ancer-ancernya Ya coba aja Dicek Di Arahin ke pintu Nanti dia akan bacain Tumah itu nomor Pintunya nomor berapa Gitu ya Jadi memang Luar biasa sih Dan fitur ini sebetulnya Ada di aplikasi juga Di aplikasi Yang seperti Seeing AI Atau Envision AI Tapi kita gak bahas itu dulu Nanti kita akan bikin Sesi yang lain Karena fiturnya Lebih banyak lagi Cuman untuk Bisa membacakan pintu ini Kalau gak salah Baru ada di iOS 16 ini Jadi fiturnya Jadi lebih lengkap Gitu ya Nah coba Kita coba ya Buka CPK iPhone 14 Pro Disini Cuma saya bilang tadi Untuk Semua yang sudah bisa iOS 16 Ini bisa Oh ya Khususnya Untuk yang Ada Lider sensor Sorry Jadi kayak Konsep itu kayak Sinyal Sinyal ini ya Kayak sinyal Ultrasonic ya Atau Ya ultrasonic Seperti yang dikeluarkan Sama kelelawar Itu dia kan bisa tahu Dengan melemparkan Sebuah sinyal Dia bisa tahu jaraknya Biar gak nabrak Suatu objek Atau pohon Atau apa Gitu ya Jadi konsepnya kayak gitu Dia bisa mengeluarkan Sinyal ultrasonic itu Lalu bisa tahu Jaraknya itu berapa Dengan iPhone kita Keren gak Nah Kita coba ya Oke Kita coba aja ya Coba masuk Nah Enak banget Face ID nya Di iPhone 14 Pro Responsif banget Nah Kita buat masuk ke Magnifier Itu caranya Kita Empat jari Begini Ketukkan tiga kali ya Agak cepat Nah Keluar ya Kayak gini Tuh dia kayak gini Keluar Ada End Ada Flyer arrangement Nah ini ada apa nih People detection Jadi buat Kalau ngedeteksi ada orang Atau enggak Dan juga ini Door detection Nah juga ada Image description Image description ini Harus kita on-in terus Kalau misalnya pengen tahu Mungkin di pintu ini Ada tulisan Atau ada nomor gitu ya Sekarang kita pakai Door detection dulu ya Nah caranya gini Kita arahkan aja ke pintu Kalau dia Mendeteksi sesuatu Nih Nah Nah ketika bunyi itu Tuk-tuk-tuk berarti ada pintu Coba saya arahkan ke tempat lain Yang enggak ada pintunya Misalnya kesini nih Yang enggak ada pintu Nah Diem kan dia Kesini juga Ke saya Diem Enggak ada pintu kan Di belakang situ Nah tapi disana itu Ada pintu Pintu kamar Langsung Tuk-tuk-tuk-tuk Nah Tapi kalau makin dekat Makin kenceng Makin kenceng Jadi Kalau misalnya Mendekati pintu Dia akan makin kenceng Nah Kalau kesana kenapa bunyi Karena ada pintu kamar Madi di belakangnya Tuh Open door 1.5 meter away Dia ngasih tahu loh Jaraknya Masih tinggal berapa gitu ya Berapa meter lagi Keren Nah Ini saya arean kesini Disini ini ada lemari Kan ada pintunya ya Dia tahu Kalau itu bukan pintu Bukan pintu Tapi itu lemari Dia enggak bunyi kan Keren enggak Nah Sekarang kalau mau people ya Kita matiin Door-nya Kita people on Nah Ini Ini buat apa Kalau misalnya kita Di ruangan Diem Sepi Atau kamu Lagi Memang tetap umpet Enggak juga sih Pengen cari orang nih Ada orang atau enggak Dan posisinya dimana Ini pakai ini bisa nih Tuh Diem-diem ya Diem Enggak ada Apa-apa Pas sini ke saya Person 0.5 meter away Ya bener kan Sekitar setengah meter ya Makin deket Person 0 meter away Jadi dia bisa Ngedeksi orang Orang itu udah dimana Gitu loh Atau Ini bisa jadi Kalau misalnya Kamu Di kelas Atau Apa Pengen Datangin Orang lagi presentasi Di depan Atau apa Atau Kamu penasaran Ini orang yang ngomong Dimana sih posisinya Gitu ya Atau Orang itu dimana Posisinya Bisa pakai ini Buat tahu dimana Dengan arahnya Jadi Buat teman-teman Tuna Netra Kita matiin dulu Jadi buat teman-teman Tuna Netra Tuh gak perlu khawatir lagi Kalau ngomong Hadapnya ke speaker Meskipun speaker itu Mungkin ada di belakang Atau di samping Tapi bisa Bener-bener tahu Oh orangnya ada di sebelah sana Gitu ya Jadi inilah Keren ya Dengan Lighter sensor Dan juga Ada door detection Dan juga people detection Ini fitur Yang ada di iOS 16 Cuman sayangnya Hanya-hanya ada Di iPhone Seri Pro Itu juga di Pro 12 Pro 13 Pro Dan 14 Pro Yang Sudah ada Lighter sensornya Nah kira-kira Gimana nih Fitur ini Menarik gak Buat kamu Dan Apakah Bikin kamu Mau Jadi upgrade ke iPhone 14 Atau cukup ke 13 Atau 12 Juga cukup Yang penting adalah Lighter sensor Dan kira-kira Dengan fitur-fitur ini Door detection People detection Kamu bisa pakai Buat apa sih Gitu ya Oke Silahkan di komen aja ya Kita ramai diskusinya Dan kalau kamu mau Ada pertanyaan Seputar teknologi iPhone Atau Screen reader Atau Komputer bicara Silahkan aja di komen ya Terus saya Kalau ada waktu Saya bikinin tutorialnya Dan pokoknya Silahkan di subscribe Buat yang belum Terus juga like Dan di share Video ini ke sebanyak Mungkin orang Agar Makin banyak Yang dapat Informasi ini Dan semakin banyak Orang yang Tercerahkan Masa depannya Secara sinar mentari Oke Brad people Li masih signing out Thank you for watching And see ya Keren ya Bisa deteksi orang Bisa selamat menikmati